Hai Nissan Euro 2 ini kita mau ada garapan bongkar kopling nih kampas kopling ini dikarenakan mobilnya udah selip banget ditanjakan enggak kuat nanjak terus selip itu udah setel-setel koplingnya ternyata sudah habis telanya kita mau bongkar saja ini koplingnya mau turun transmisi kita mau bikin tutorial cara bongkar pasang transmisinya yang pertama kita itu nanti cokok dulu koppelnya biasa kita praktekin saja bongkar-bongkarnya bautnya sudah dicopot ini tadi kendorin semua tinggal nyabut terlihat saja ya bareng atas bawah oke turun hai 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 turun kapotan kopel PTO tinggal cabut saja ini bapaknya memang sudah digendorin cabut cabut saja yang sebelah sini tidak usah dicopot kita ikat saja ke atas nanti diikat biar tidak mengganggu sip oke nyopot poster poster kopling atau serpo kopling ini toncokan koplingnya dicopot dulu ya tadi sudah dicopot tinggal nyopot posternya saja nanti digantung saja kayak tadi yang kopel PTO nya nyopot lepas lepas handrem ini selingnya atasnya ada coket-coket oke nanti cabut saja copot dulu soket-soketnya lumayan banyak pasang lagi biar tidak ketuker sip ada pernya juga ini copot dulu diamankan dulu pasang-pasangin lagi murnya biar tidak ketuker dan di taruh samping biar tidak mengganggu pasang-pasangin lagi pasang-pasangin lagi kasih gantungan pakai cent blok cent bloknya sudah dipasang ini bautnya yang terakhir yang atas ini sudah dicopot juga tinggal nyabut saja transmisi sudah turun tinggal nyobot kopling ini ini baut-bautnya baut 14 nya copot semua tinggal dicabut saja tinggal dicopot congkel grupnya awas jatuh berat kapasnya kelihatan tipis ya kampasnya tipis makanya ini sudah selip ini buat nancak sudah tidak kuat awas gatel ini nanti kita dibersihin-bersihin dulu dibersihkan tinggal nunggu pemasangan saja lagi ganti plat kopling baru kondisi kampas koplingnya ini sudah kena paku kelihatan ini bikin selip ini bikin selip ditanjakan sudah ngap-ngapan ini dibaliknya juga sudah tipis juga cuma tidak separah yang depan bagian depan ini lumayan kampas koplingnya sudah ada yang baru ini kita tinggal pasang saja ini baru tapi baru pantekan ini pantekannya tapi bagus mirip orisinil lumayan modal 450 sudah dapat kampas baru mari kita dekorpennya kita bersihin dulu diamplasin nanti tinggal dipasang sampai bersih ya ini roda gilanya juga harus diamplasin juga ini biar tidak ada kotoran bekas-bekas selipnya dibersihin semua kalau sudah bersihin nanti tinggal dipasang saja koplingnya yang monyong di belakang yang monyong di belakang yang monyong di belakang terima kasih telah menonton dikencangin semua baut dekorupnya ini baunya sudah dikencangin semua kita tinggal setel kopling nih dekorupnya kita setel dulu ini pendek banget ya ini kita ukur biasanya ini satu setengah ruas jari biasanya ini tapi ini rendah banget kalau telur rendah nanti masuk kopling itu susah kita tinggiin dulu dikit karena ini pasti ada aus di daerah dekorupnya karena kemakan kita setel dulu cepat dulu setelannya semua ini ada empat sekitar satu setengah ruas jari kurang lebihnya kurang lebihnya beda-beda tiap jari kurang arah kencangin ini ya biar lebih tinggi karena ini rendah banget nanti kalau terlalu rendah masuknya ini jadi susah karena langsung mentok terlalu tinggi juga cepat selip bikin tengah-tengah saja kira-kira satu setengah jari ruas ini oke kita tinggal pasang lagi cukup segitu pasang setelannya sudah dikencangin semua ini tinggal proses pemasangan transmisinya saja sudah kencang semua tinggal pemasangan transmisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya nanti dulu nanti menempel dulu ini masa lupa di luka juga ya jarang atau belum pernah ya mungkin juga hai 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 Atau hai 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 oke udah kenceng semua baut-bautnya sudah kenceng semua tinggal cent bloknya kita turunin turunin cent bloknya pemasangan boster kopling kho hai 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 pasang sunduk serpok kopling serpok kopling kita setel sekalian ini sebelum dipasang pernya biar lebih enak kita meriksa sepelengnya koplingnya kasih sepeleng kalau dirasa sepelengnya cukup kita tinggal press saja setelan koplingnya tinggal pemasangan soket-soketnya ini kita pasang-pasangin dulu sampai bunyi klik ya pemasangan seling hand rem ini seling rem tangan pasang-pasangin jangan lupa jalan-jalan saya sudah mencari jalan-jalan untuk mencari jalan-jalan jalan-jalan jalan atau jalan-jalan 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 Angin PTO Tinggal dimasukin saja Sudah Sudah sekali Sudah dikentengin semua itu Kohol-koholnya, kohol transmisi Sudah dipasang semua Bisa dikentengin, tinggal masang Kopel Masangkan kopel yang belakang ini Pasang saja Tinggal pengepresan baut kopelnya Baut kopel PTO Terakhir kopel PTO sudah dipasang Sudah dikentengin semua Sudah beres semua Dipasang semua ini Tinggal proses pengetesan saja Tinggal coba Yo, start Periksa angin Cukup apa-tidak Bisi angin dulu Ya, coba Coba mundur Kita langsung bagus ini Dicoba Langsung mantep ini Maju Gimana bang? Mantap Coba mundur Ada hantakan apa tidak Coba tes Akhirnya beres juga Pemasangan Kopeling Bongkar pasang kopeling ini Jangan lupa Like Subscribe Di channel saya ini Karena subscribe Gratis Mudah-mudahan Bermanfaat Dan membantu Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa